Nah ini kita mau lihat ini gedung pahala tapi sebelum ke gedung pahala saya mampir dulu nih tuh Oke sahabat lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau mampir lagi nih kepada satu lapak sahabat lain yang ada di Jatinegara atau di samping dari Molra Bening Karena kebetulan di lapak batu antik dan unik ini baru kali ini lagi saya nge-review sudah lama kita nge-review di sini coba kita lihat beberapa koleksi yang ada di lapak beliau Sambil kita prepare untuk ke lokasi berikutnya oke kita langsung update lagi ya koleksi-koleksi yang ada di lapak beliau Tuh nama lapaknya tuh Tuh Diandra Game Stone Tuh batu antik unik dan klasik spesialis memang beliau dari dulu Nah ini lapak apa namanya gedung pahala nih pahala stone coba lihat tuh banyak di dalam tuh Ini masih sore jadi masih rame oke kita langsung merapat dulu nih kita coba update lagi koleksi beliau nih Assalamualaikum bang sehat Assalamualaikum salam Alhamdulillah sehat bang ya sudah lama juga saya nggak mampir nih Aduh cakep cakep bang izin saya mau update lagi nih Beberapa koleksi yang ada di lapak abang Karena seperti kita pahami kan di lapak abang ini membanyakan yang antik-antik unik-unik klasik-klasik ya Nah yang sekarang ready ini yang ini berarti yang sudah dirapikan dari tadi ya Oke siap siap Untuk gocoran mahar apakah masih bertahan di harga dulu atau ada perubahan kah atau gimana Ada perubahan sedikit Oh siap bang siap siap Kita coba dulu untuk jenis teratai Oke ini terata ya Terata Nah yang terata ini kita markan berapa nih bang Itu di harga Rp 400 Oke di harga penawaran ya Ini Rp 400.000 teman-teman di harga penawaran Ini ada juga apa dia masukin Gendit Gendit ya bener ya Tuh Gendit Tapi di sampingnya lumut atau apa dia masuknya Ya itu badarnya Oh badar Oh siap siap Yang kristal itu yang kenditnya ya Iya Maharnya berapa bang Itu 3,5 Tiga setengah Tuh teman-teman genditnya tuh Tiga setengah Nah ini mirip jeng yang juga nih Ini apa Ini apa dia Itu Garut Oh Garut Kenit juga ya Yang hitam ini Yang hitam ini posil aren Oh aren Posil aren Ini jarang juga nih Ini posil aren Yang kemarin nanya posil aren Ada di beliau ini Jadi bukan kelor ya Mirip aja nih Bukan aren Ini aren Oke siap Nah kalau ini nih bang apa nih Ini combo Oh combo Woi Ya bener ya Tuh kelihatan tuh combo itu natural ya Natural Alam Bentukan alam Ini apa Amatis Amatis Kalimantan ya Tuh Ini berapaan dia Amatis Itu mah Bukanya pas tengah aja Oke Ini harga penawaran ya Tuh Tuh Ukurannya jumbo ini lumayan gede Ini natural Tuh Ring alpaka bang ya Iya Ring alpaka Nah kalau ini huruf Y Apain Y ya Iya Itu berapaan dia unik nih Tiga ratus Tiga ratus ribu temen temen huruf Y Ada juga disampingnya kayak mata ya Iya Itu sumur bandung merah Oke Sumur bandung merah Jarang juga nih bahannya ya Iya Berapa dia Itu tiga ratus ribu Tiga ratus ribu temen temen Yang disampingnya Kelor Kelor ini Saya pikir sama sama dia beda ya Beda Nenza ampir sama yang ini â Itu sama Oh kalau ini LorInf keer albino Ya Keberap yun di Tunggu Pertanyaan Itu 400 400-400 ribu nih karena mata aja dia benar-benar uniknya di situ ya kebanyakan dia polos ini benar-benar antik dia bang ya ini mirip angka 7 nih kayak gini nih iya tuh angka 7 nih ya cempaka sebenarnya dia ma ya ya jenis cempaka Sulaiman kita marahin berapa nih bang itu 300-300 ribu nih angka 7 ayo merasa pengen sama CR7 jangan lupa tuh di serok tuh ini huruf A wii berapa ini bang itu 350-350 ribu nih nih tuh yang nyari yang nguntik-nguntik nih nguruhin hurufnya namanya ini selnya tuh langsung kepoin nih Hai targanya mumpung masih terjangkau nih ini ada yang F Hai antik-antik banget ini sama amarnya sama 3,5 nih temen-temen ring alpaka ya alpaka krum ini huruf A A atau apa nih A itu G bisa Oh iya A bisa ya haur kecil namanya oh haur kecil nih marahnya sama itu sama 3,5 ya unik loh kalau ini udah konkret nih junder nih junder aja tapi kalau dari jauh kayak spirtus ya warna ini birunya marahnya berapa deh bang itu dua setengah dua setengah nih dua setengah kecubung es apa-apa ini itu kecubung es kecubung es natural natural kita marahin berapa deh itu 300-300 ribu kecubung es natural ada dua tapak yalak nih ini kita marahin berapa itu 250-250 ribu nih junder lagi ini sama kayak yang tadi ya nih nih nah kalau ini hampir kayak ying yang ini dua badan iya kayak ying yang itu ya berapa dia nih itu tiga setengah tiga setengah jadi cuman ada dua badan antik kayak kendit ya Iya kendit ya dan ini natural ini tuh antik-antik betul tembus kristal dia mah nah ini di belakang ini sam kayaknya kelor semua ya iya tapi Albino ada mirip pusar bumi tuh jarang-jarang ini kelor sampai kayak gini iya yang bikin nanti gitu dia kelor aja sudah mewah apalagi punya motif double jadinya nilai plusnya ya betul garang oh betul lebih garang karena memang kan kelornya aja udah garang ya apalagi motifnya ditambah lagi motif makin jadi dan ini kayak kendit apa-apa nih ini kayak gambar pisau dia oh iya ini ini gagangnya ya ya bener mirip banget tuh pisau ini lumut apa-apa nih itu jenisnya sposil ya sposil ya ini tebus juga nih nah kalau ini dia ini teratai tapi kayak spirtus warna spirtus tuh bias warnanya biru spirtus tapi dia teratai sebenarnya ini berapa nih jumbo soalnya 500 kelebihannya di warnanya antik ya ini kan banyak teratai juga nih teratai hitam ini berapa dia itu 400 cukup banget ini kembang jati apa-apa dibilang ini dia kayak kembang jati rapi banget loh iya jadi karakternya beda-beda ini ini tuh ini sama ini sama harganya 500 oke 500 itu ya ringnya apa sih ini alpaka alpaka ya ini mewah banget nah kalau ini alam nih kayak pegunungan ya nih tuh pegunungan semua nih dua-duanya ini juga pegunungan nih kalau ini abstrak alam lukisan iya lukisan ini berapa dia kalau ini 390 nah ini itu 400 400 ini sama sama 400 ya nih temen-temen tuh lihat kalau ngambil lebih banyak mungkin kita bisa kasih kebijakan harga lagi nah kalau di sini motif juga kayak orang nembak ya ini sniper sniper tapi dia batunya yang unik nih ya karena karena kelor tuh jadi albinonya albinonya itu jadi warna ya jadi motif ya ini sama nih berapaan dia pulang ini tiga setengah tiga setengah tiga ratus oke banyak banget sih motif-motif nih beda lagi nih kali ini unik juga nih apa ini dia ke kantong semar Oh iya bener cuman di tengahnya ini kristal ya ada dasar combongnya ini masih teratai ini anu suliki 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 ini salah satu ini berarti kristal ya ini masih teratai ini suliki suliki ini ini sama nih asam asam ini barang lama ini Oh ini serinten iya Oh kayak mirip pasir emas ya Iya berapa dia 400 400 barang lama itu barang lawas pokoknya lawas ini mah ya kalau ini punggak-punggkana tadi ya motifnya sama nih kayak orang nari kalau ini mah ini apa kecubung kecubung sama kayak tadi oh yang ujung ya ini apa ini ke mata dewa kali ini bukan nih itu itu Sumber Bandung Sumber Bandung Oke juga Kelor Oh ini Kelor ada berapa dia nih ini 300 Iya jadi ini kayak ngegold ya warnanya itu mirip mata atau pusar bumi ini sama juga ini kayak Kelor anu ini natural ya ini ya natural natural nah kita ke yang berikutnya nih ini apa nih fosil kayaknya Berapa dia ini iseng oh ini rengah Hai nantikan ada mata influxin ini ya iya jelas banget gitu ini apa arin juga? ini kelor oke lor kayak pandan iya bener ya, kayak pandan sutra ini berapa? ini sama 400 yang ini? ini sama ini kayak ying yang sama juga nih kelor ini apa? ini kecubung tanduk oke, kecubung tanduk ini berapa kecubung tanduk? ini 300 siap ini apa ying yang? ini sama ini kayak yang kelapan ini bahannya obi juga ini yang polos ini berapa dia? ini sama 400 ini mendingan ini yang ada motif obi lagi ya kan? kelor ini kayak gambar lumba-lumba iya ya lumba-lumba ya motif ini ada tapak jalak ini anggur apa obi? anggur ini tapak jalak berapa? ini tapak jalaknya 400 ini ada anggur ini apa nih? ini sama tanduk juga ya ini kayak ying yang juga nih dia kelawing bahannya oh kelawing oh cakep juga warna kelawingnya berapa dia? ini sama 350 ribu ini kayak akal ini yaman bukan? itu yaman padi oh yaman padi berapa dia? itu cuma 300 300 oke motif nih ini apa nih? kendit ya? ini kelor oh kelor berapa dia? ini tapak nanti kan ada kelornya apa? kenditnya ini tuh unik tuh ini unik nih tuh ini unik nih tuh nah kalau yang disini ini berapaan? yang mana? ini 300 oke ini rata-rata 300an ya? ini motif semua loh ini kayak tapak jala ok 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 lo oke lo ini asem asem combo asem combo natural loh ini combo beneran tuh istima simahar hampir sama semua ya junder apa ini kelor wah ini pemandangan juga nih ini berapa nih? ini satu bahan namanya tadi oh oh ya ini berapa nih? itu 350 350 ini cakep dari jauh aja kelihatan nih gunungan, rumputannya ini huruf T, ada huruf A lagi nih R oh R ini masuknya R iya iya betul oh ini T ya berapa dia bang ini? ini 300 aja 300 ini warna kayak gading dia dikendit oh iya bener ya, kendit ya bahannya Suleman Mata Suleman Mata sama kayak tadi dia kenerak iya betul ini dia warna gading oh kita mariin berapa nih? itu 300 300 wah ini juga nih dia kayak ying yang juga nih ya? iya ini berapa dia? itu 2 setengah 2 setengah oke ini buat apa? ini dia kayak total oh total juga ya mirip ya ini berdar perak berapaan dia? kalau yang ini mah 300 300 berdar perak junder lagi ada pusar bumi ini juga cakep nih jundernya nih berapa dia? itu 300 300 ribu siap ini junder lagi ini ada tapak jalak nih ini ada tapak jalak nih terpak jalak berapa dia ini? itu 300 300 ribu jadi estimasi memang mahar kita ini terjangkau banget terjangkau karena ini kan kita bicara batu klasik atau batu antik ya? iya yang bisa dihubungin berapa bang? nomornya bang? oh boleh boleh siap kita update lagi berapa nomornya? 0895 0895 0895 32 32 37 24 8 55 24 8 55 dengan bang siapa? bang Indra bang Indra atau nama galerinya tuh? diandra gamestone batu antik unik dan juga klasik mantap oke bang terima kasih banyak sudah dikasih izin nge-review mudah-mudahan setelah kita review bisa makin ramai dan makin berkah usahanya ya sukses selalu bang sudah lama juga soalnya saya kasih latu rahmi nih biasanya lewat doang ya kangen juga sayang iya makanya aduh kangen gerocokin ya oke sahabat lagi tadi terbit dari salah satu lapok poporite yang ada di Robbening tempatnya di samping mall Robbening ini maksudnya gang ke arah ini ya gedungan pahala jadi kalau teman-teman mau ke gedung pahala ambil dulu kesini karena disini tuh spesialis barang-barang antik dan juga unik tapi tetap natural ya bang kita jaga kita jaga kualitasnya dan juga harganya terjangkau mudah-mudahan ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang ingin nambah koleksi khususnya kolektor-kolektor ya jadi yang cuma nonton beli atau belanja disini sampai ketemu lagi di video lukisnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lebih dan salam kopi gratis thank you terima kasih bang ya ya sama sekali ya tuh lapor gitu ya ini rapiin nih di bawah nih bang ya tuh di bawah tuh dari dulu memang beliau konsisten di barang-barang antik atau batu-batu antik jarang masuk yang umum ya bang ya ini semuanya antik nih antik